Intro Hey, aku punya pertanyaan nih buat kalian Bagaimana caranya mematahkan pensil ini dengan hanya mengeluarkan tenaga yang sangat sedikit? Namang kok tinggal tanda di jalan, kita rada mau lebih lewat Patah juga kok Dilindas maksudmu Iya, gak usah pake tenaga lebih Hmm, okelah, kita tampung dulu ya Kalau kamu nala bagaimana caranya? Itu mah kecil, tunggu dulu ya Patah kan pensilnya? Nah, itu mah bukan patah beneran Iya sih, bukan patah beneran Tapi kamu jenius, pemenangnya adalah nala Halo Sobat XScience Jumpa kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita XScience, eksplorasi sains Adik-adik Pernah tidak adik-adik mengalami ketika sedang belajar Tiba-tiba listrik mati Suasana jadi gelap Dilanjutkan tidak kira-kira belajarnya? Tidak Karena apa? Ketika adik-adik sedang belajar Adik-adik butuh cahaya Adik-adik tahu tidak cahaya itu apa? Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik Yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya Benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sumber cahaya Adik-adik tahu tidak? Sumber cahaya di tata surya kita yang paling besar adalah matahari Jarak matahari dan bumi kurang lebih 149,6 juta kilometer Uh jauh sekali ya Namun cahaya matahari bisa sampai ke bumi loh Padahal ruang angkasa adalah wilayah yang ruang hampa Hal ini membuktikan bahwa gelombang cahaya dapat merambat tanpa perlu medium Ternyata cahaya juga memiliki berbagai sifat loh Apa saja sih sifat-sifat cahaya? Yang pertama Cahaya merambat lurus Adik-adik pernah tidak berada dalam suatu ruangan Di ruangan tersebut ada sebuah celah Dari luar ada tampak berkas cahaya yang masuk ke dalam ruangan Kalau kita perhatikan Berkas cahaya tersebut lurus Tidak bengkok Betul tidak? Yang kedua Cahaya dapat dipantulkan Contohnya Di suatu ruangan gelap Senter dinyalakan Senter tersebut kemudian diarahkan ke cermin Ternyata Cahaya memantul ke arah yang berlawanan Artinya Cahaya dapat dipantulkan Ketiga Cahaya dapat menembus benda bening Buktinya Dapat kita lihat Bahwa ternyata Cahaya dapat melewati gelas kaca yang bening Keempat Cahaya dapat dibiaskan Contohnya adalah Pensil terlihat patah Saat dimasukkan ke dalam gelas bening yang berisi air Kelima Cahaya terdiri dari berbagai warna Adik-adik Adik-adik harus tahu Bahwa cahaya matahari Sebenarnya berwarna putih Cahaya putih matahari Saat mengenai Tetesan air hujan Akan mengalami pengurayan Menjadi berbagai warna cahaya Contohnya adalah pelangi Hal ini menunjukkan bahwa Gelombang cahaya dapat diuraikan Menjadi berbagai warna Bagaimana Sobat XScience Ternyata begitu ya Sifat-sifat cahaya itu Unik sekali kan Saatnya kita bernal Yuk mari kita bernalari Teman-teman kalian Bermain tebak-tebakan Mereka menyeting kardus Sedemikian rupa Sehingga ketika mata dadu Diletakkan di ujung corong kardus Mata mereka yang berada Di ujung corong kardus Satunya lagi Tidak dapat melihat dadu tersebut Seperti yang terlihat Pada gambar berikut ini Agar mata dapat melihat dadu Mereka menebak jumlah minimal Cermin yang dibutuhkan Nala menebak sedikitnya Butuh 3 cermin Sedangkan Ria menebak sedikitnya Butuh 4 cermin Tebakan siapa yang paling benar Jelaskan jawabannya Tebakan yang paling benar Adalah tebakan Ria Mengapa demikian? Perhatikan gambar berikut ini Paling sedikit Butuh 4 cermin Yang dapat memantulkan Bayangan dadu Hingga terlihat oleh mata mereka Posisi cerminnya Terlihat seperti pada gambar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.